Tak sabar proses naturalisasi rampung dan bisa menjalani debut, Tom Hai siap melibas Vietnam. Menjalani debut di Timnas Indonesia, Tom Hai berjanji akan menampilkan permainan terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hai segera resmi berstatus warga negara Indonesia dengan menyelesaikan satu proses lagi. Dia bersama skuad Garuda sudah siap menjalani laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya merasa tim ini sudah siap, semua pemain sudah menantikan pertandingan bergengsi ini dan akan memberikan penampilan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, ucapnya. Gelandang 29 tahun itu yakin performa skuad Garuda akan sangat bagus. Dia berharap bisa membantu Timnas Indonesia memenangi dua laga melawan Vietnam. Proses biar PSSI yang urus, kami saat ini hanya fokus pada laga melawan Vietnam, kami yakin setelah melihat performa tim saat tampil di Piala Asia 2023 kemarin, ungkapnya. Tom Hai mengaku sudah tidak sabar menjalani debut bersama Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia akan melakoni laga kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret 2024. Legenda Timnas Malaysia, Safe Sal ikut menyoroti rencana pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong cari penyerang keturunan berkualitas untuk Timnas Indonesia di Belanda. Sebab, hal itu bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Lini serang Timnas Indonesia terus menjadi sorotan usai Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Sebab, Tim Merah Putih hanya memasukkan 3 gol dari 4 laga, dengan masing-masing 1 di tiap pertandingan. Hal itu menyebabkan Ketua Umum PSSI Erik Thohir memberi catatan kepada kinerja Shin dan tim pelatih. Sebab, produktivitas lini depan dianggap masih kurang jika ingin bersaing di ajang-ajang lain. Permintaan itu direspons dengan mencoba mendatangkan pemain keturunan lagi. Shin disebut-sebut sudah mencari sendiri ke Belanda, hal itu menjadi sorotan dari legenda Timnas Malaysia. Shin Taeyong sudah ke Eropa untuk mencari penyerang bagi Timnas Indonesia, ucap Safe Salih. Yang saya tahu, pelatih Indonesia juga terus mencari penyerang berkualitas demi memantapkan lagi lini serang Indonesia, imbuh mantan striker Malaysia. Ini terlalu spektakuler, Timnas Indonesia akan menjadi ancaman bagi negara Asia, kemungkinan Indonesia akan menjadi raja, tegas Safe Salih. Rencana untuk mendatangkan pemain di posisi menyerang memang sudah ada. Nama terdekat adalah Ragnar Oratmang Ngoen, kendati pemain yang kini membela Fortuna Sitar itu lebih merupakan sayap serang. Wajar Bilashin kemudian mencari sendiri pemain keturunan di posisi penyerang murni. Hal itu setidaknya untuk memberi persaingan bagi penyerang-penyerang lokal seperti Ramadhan Sananta, Dendi Sulistiawan, hingga Dimas Derajat. Indonesia memiliki banyak sekali pemain keturunan dengan skill mumpuni yang bisa diandalkan untuk bela Timnas Indonesia. Namun tak semua pemain keturunan terpilih bergabung bersama skuad Garuda. Bahkan ada pemain berdarah Indonesia yang ngebet ingin membela Timnas Indonesia, namun belum mendapatkan kesempatan tersebut. Pasalnya pemain itu juga sempat mengungkapkan jika dirinya siap untuk bela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia jika mendapatkan kesempatan dari PSSI. Sebagai informasi, rencana PSSI menaturalisasi pemain grade A untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak kunjung kerealisasi. Padahal rencana tersebut dipersiapkan untuk mempersiapkan tim asuhan Shin Taeyong itu berlagam menghadapi Vietnam. Lantas siapa pemain keturunan yang belum mendapat kesempatan dari PSSI untuk bela Timnas Indonesia? Stiker asal Swiss yang memiliki darah keturunan Indonesia itu adalah Andi Akbar Zakiri. Pesepak bola yang memiliki darah keturunan dari sang nenek asal Solo ini juga sempat ke Indonesia pada 2015 silam. Saat itu Andi Akbar masih berusia 16 tahun, hal itu juga yang menjadi alasannya percaya diri untuk bela Timnas Indonesia jika mendapat panggilan PSSI. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menjawab dengan tegas saat ditanya apakah memiliki ketertarikan untuk bela Timnas Indonesia atau tidak. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram Ahmad Reza85 yang kerap membagikan informasi tentang pemain Abroad Indonesia. Nenek saya berasal dari Indonesia dan ada pihak ibu saya di Solo, ungkap Andi Akbar Zakiri lewat unggahan Ahmad Reza. Saya pernah ke Indonesia pada 2014 silam dan saya sangat cinta terhadap negara nenek saya, sambungnya. Andi Ahmad Zakiri merupakan pemain KRC geng, tim sepak bola Belgia yang bermarkas di Stadion Venice, geng. Keinginan Andi Akbar untuk membela Timnas Indonesia pun muncul, dan dia berharap PSSI segera memanggilnya. Saya sudah mendengar berita tentang materialisasi Timnas Indonesia, menurut saya tidak ada yang khusus selain menyenangkan, ujar Andi Akbar Zakiri. Saya ingin membawa negara nenek saya melangkah jauh. Ya saya tentu memiliki keinginan untuk membela Timnas Indonesia, sambungnya. Jadi jika suatu saat PSSI memanggil saya untuk membela Timnas Indonesia, tentu saja saya akan siap, pungkasnya menegaskan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memperoleh pujian terkait caranya memperlakukan pemain naturalisasi. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kembali ke tamabahan pemain naturalisasi menjelang laga melawan Vietnam. Kali ini, ada empat nama baru yang bergabung ke skuad asuhan Shin Taeyong. Mereka adalah Jai Idzis, Tom Haye, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Nathan Choyeon. Naturalisasi keempat nama di atas telah mendapatkan persetujuan dari Komisi XDPR RI pada tanggal 7 Maret lalu. Para pemain tersebut kini tinggal melaksanakan sumpah WNI. Belum lama ini, Tom Haye, Nathan Choyeon dan Ragnar Oratmang Ngoen mendapatkan kunjungan langsung dari Shin Taeyong. Seperti yang diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu sedang berada di Eropa. Tom Haye dan kawan-kawan lalu diajak makan malam bersama pada Jumat, 8 Maret 2024. Selain tiga pemain anyar naturalisasi, makam malam tersebut juga diikuti oleh lima pemain abroat timnas Indonesia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shanie Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Agenda ini rupanya mendapatkan sorotan dari legenda Belanda yang memiliki darah Indonesia, yaitu Robin Van Persie. Dalam hal ini, Van Persie memberikan pujian kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong. Menurutnya, acara makan malam tersebut bisa semakin memperat hubungan para pemain timnas Indonesia. Khususnya yakni antara pemain lama dan pemain anyar timnas Indonesia. Shin Taeyong mengadakan pertemuan dengan para pemain yang bermain di Eropa. Selain bintang naturalisasi seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, pertemuan tersebut Shin Taeyong ingin membantu para pemain untuk memahami satu sama lain sehingga meningkatkan kemistri mereka saat berlatih dan bertanding di lapangan. Di masa lalu, para ahli sering menganggap kemampuan menghubungkan antara kelompok pemain naturalisasi dan pemain Indonesia yang bermain di dalam negeri menjadi kelemahan utama. Pelatih Shin Taeyong berupaya keras menghilangkan hambatan tersebut guna membantu timnas Indonesia menjadi tim yang kompak dan kuat, tulis Van Persie lewat unggahan Twitter pribadinya. PSSI, Erik Thohir, mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan dua pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya, Erik Thohir belum bisa membeberkan nama dari kedua pemain keturunan itu. Kendati demikian, Menteri BUMN itu memastikan bahwa dua pemain yang tengah didekatinya tersebut berposisi gelandang dan striker yang bermain di Liga 1 Belanda. Sejauh ini, memang baru Rafael Struik yang merupakan pemain keturunan dan berposisi striker. Adapun untuk posisi gelandang, kini sudah ada Ifar Jenner yang merupakan pemain keturunan dan ada Tom Haye yang selangkah lagi menjadi WNI. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia lebih banyak berposisi back. Sebut saja ada Jordi Ahmad, Shane Patinama, Justin Hubner, Jay Idzes dan Sandy Walsh. Belum lagi sekarang PSSI tengah mengurusi dokumen naturalisasi pemain keturunan berposisi back yakni Nathan Coyaon. Ada dua nama lagi yang kami bicarakan, satu penyerang dan satu lagi pemain tengah. Pemain tersebut bermain di Liga 1 Belanda. Dua pemain tersebut masih muda, ini untuk jangka panjang timnas Indonesia, tutur Erik Thohir. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, ucap Erik Thohir kepada awak media. Lanjut Erik Thohir. PSSI sekarang ini sedang fokus untuk mengurusi proses terkahir dari Nathan Coyaon, Ragnar dan Tom Haye. Proses ketiga pemain keturunan Belanda itu sudah melewati Dewan Perwakilan Rakyat, dan tinggal satu langkah lagi resmi menjadi WNI. Kami selesaikan dulu naturalisasi Tom Haye, Ragnar dan Nathan dulu, ucap Erik Thohir. Sementara itu, untuk dua pemain keturunan lainnya juga sedang diupayakan Erik Thohir secepat mungkin. Mantan Presiden Inter Milan itu berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan tersebut bisa berjalan lancar. Sehingga, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 21 dan 26 Maret menghadapi Vietnam. PSSI dan pelatih Shintai yang menargetkan timnas Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Choi Aon antusias menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat berhadapan dengan Vietnam pada 21 Maret 2024. Laga tersebut merupakan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tentu saja akan menjadi debut Nathan di timnas Indonesia. Selain Nathan Choi Aon yang merupakan pemain naturalisasi, ada juga Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom yang segera menjadi WNI bakal menjalani debut. Lalu ada pula Jai Idzes dari klub Venezia yang juga bakal menjalani debut bersama timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Saya sangat senang mendapat panggilan membela timnas Indonesia, ini hal yang sangat spesial dalam hidup. Terima kasih telah menonton!